ngomong-ngomong nih ya ya kayaknya gue pengen usaha aja deh usaha apa gue ya tapi gue tetep kerja gitu pengen usaha ternak ayam ternak apa bertani bertani juga seru tapi gue di Serpong ya udah nggak ada sawah kayaknya ada sawah dimana ini Serpong nih kalau di petai ini Serpong ya kan tarik tapi kita ngomongin soal pertanian kita ngomongin soal peternakan ya jadi kita mau bahas bagaimana cara berternak sapi dan bagaimana cara berternak ayam yang nggak pakai kampus ini ngomongin soal peternak yang mengkritisi Pak Jokowi kita nggak berarti kita bukan mau bahas apa lagi sih dengan Pak Jokowi kayaknya Pak Jokowi tuh selalu salah deh di mata kalian gitu aduh sebenernya tuh bukan salahnya Pak Jokowi nih sebenernya tapi emang banyak aja musuhnya Pak Jokowi gitu ya kita cinta Indonesia karena itu Pak Jokowi bukan lambang negara Pak Jokowi itu adalah lambang seorang kecil yang berhasil naik ke tahta tertinggi di Indonesia ya jadi ini ya kabar terbaru nih beberapa hari yang lalu Pak Jokowi sempat datang ke tempat vaksinasi yang ada di daerah Blitar ya kurang lebih seperti itu ya dia pulang naik mobil masa naik bajai tadi dia mau itu mau ke makamnya Pak Soekarno Oh ya makam Pak Soekarno di Blitar ya Pak Jokowi pulang dari Blitar eh pulang dari vaksinasi naik mobil di jalan tiba-tiba ada yang angkat poster dong kertas bertuliskan kan cuma bertuliskan bukan poster kayak begitu itu bentuknya poster tapi tuh kertas yang dituliskan kertas yang bertuliskan itu namanya poster enggak dong poster tuh apa kalau kertas itu bukan spanduk bukan billboard itu bukan kampanye oke si orang ini yang diduga adalah peternak dia bilang apa Pak Jokowi bantu peternak beli jagung dengan harga wajar nah yang kan yang jadi permasalahan nih bukan karena tulisannya ya proses pengamanannya ini nah itu nah akhirnya viral banyak politisi yang nah sebenernya oposisi ini mengkritisi caranya Pak polisi dan sebenernya sih Pak Jokowi nggak ngamanin tau enggak enggak cuman ini memang apa reaksi dari Pak polisi untuk menjaga mungkin tidak mau supaya terjadinya provokasi seperti itu ya betul betul mungkin diamanin diambil barangnya apa posternya dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke pol sekitar ya betul betul tapi ya ada beberapa orang yang menilai sebenernya harusnya nggak gitu karena itu sebagian dari hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebentar gue akan menerawang orang yang selalu mengkritik Pak Jokowi Fadli Zonkah pasti dia selalu kontra dengan dia betul wih emang nih orang selalu nih hahaha tapi kan itu dia bukan mengkritisi Pak Jokowinya polisinya 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 dia tuh ya kenapa gitu nih orang dia tuh pengen menyampaikan pendapatnya ke Pak Jokowi dia juga nggak bikin rusuh dia nggak bikin apa dia cuman ngangkat maksudnya tuh kalau misalkan Pak Jokowi lewat Pak Jokowi bisa lihat gitu oh iya karena tidak sopan teriak-teriak di jalanan nggak papa dong teriak-teriak jalanan karena mt nggak kasar kan itu nggak lagi demo dia juga capek kali dia abis ternak capek iya energinya abis teriak-teriak makanya dia udahlah biar nggak capek biar gitu kalau gua bakal demo turunkan harga skin mobile legend terus siapa lagi yang mengkritisi ini banyak ada Pak Mardani ya Pak Mardani Alisair kenapa Pak Deddy Syah Deddy Kurnia Syah iya Pak Deddy Kurnia Syah nih ya dia nih dalam jadi pengamat politik Deddy Kurnia Syah menyoroti pria di belitar Jawa Timur yang ditahan kepolisian jadi dia bilang cukup mengkhawatirkan jika upaya interaksi masyarakat dengan presiden mendapat tekanan dari polisi seperti itu ini bentuk penekanan dari polisi nggak sih mungkin gila sih kalau kata gua perspektif lain mungkin iya kalau kata gua sih ini bukan tekanan ya mungkin pengen tahu aja lu ngapain oke gua tahu harga pakan naik dan lu merasa dirugikan atau merasa tidak senang tapi kan momennya bukan untuk saat ini gitu loh tapi gua tidak membela Pak Jokowi juga eh bukan tidak tidak menyalakan si orang tersebut mungkin memang dia juga bingung mau gimana gitu loh jadi lu kalau misalkan jadi polisi bakal ngambil poster itu juga nggak gua cuman Cuman gua tarik kebelakang aja lah tersebut ya enggak lah gua tarik ke belakang Bapak mohon maap Pake yang humanis dong Terus gua rekam gitu biar keliatan gua humanis kalo gua yang jadi polisinya gua rekam dulu aksi Bapaknya ya kan Gue biarin dulu, kalau misalkan gue ngeliat sekeliling ada yang aneh-aneh, baru tuh diamankan. Oh betul, bisa jadi seperti itu. Tapi harusnya dia juga koordinasi sama polisi ya. Misalkan, Pak, saya pengen nyampaikan pendapat. Saya nggak bakal bikin rusuh, saya cuma pengen angkat poster ini biar Pak Jokowi lewat. Soalnya kalau misalkan saya deketin Pak Jokowi, nggak bisa. Lagi pula, emang Pak Jokowi liat? Ya nggak mungkin dia nggak ngeliat lah. Ya kan, mungkin dia lagi dadah-dadah, nggak sempat baca. Mungkin caranya jangan di samping, di depan mobil Pak Jokowi pas lagi lewat. Ya, ditabrak gitu. Justru, itu papasan banget sama Pak Jokowi masalahnya. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi keluar, iya, ini papasannya tuh begini nih, begini. Set, set, jadi Pak Jokowi keluar, set, orang itu disini nih, gini posternya. Jadi, dia mungkin menduga, ah Pak Jokowi nanti pasti dadah-dadah di sekitar sini nih. Pinter dia. Maksudnya dia pengen lebih efektif, supaya Pak Jokowi pas lagi dadah-dadah ngeliat. Kurang efektif itu, kurang ke depan lagi. Lah, harusnya tuh pas waktu ini orang ditahan, Pak Jokowi tuh langsung turun dari mobil. Oh iya, jangan, jangan, jangan. Ya udah, apa-apa, Pak. Tapi kalau kayak gitu nanti Pak Jokowi disalahin lagi. Kenapa? Kerumunan dong. Pak Ganjar kayak gitu. Pak Ganjar langsung ngedatengin orangnya. Gek, kenapa Pak? Iya Pak, saya udah benerin jalan, Pak. Gini, gini, gini. Pak Ganjar tuh bagus. Tapi kan kalau Pak Jokowi turun pasti ada kerumunan mulu. Maksudnya itu takut, ntar disalahin lagi. Ntar kita jurutin lagi. Sekalian aja dia nggak usah ke Blitar, biar nggak ada kerumunan. Ya nggak juga kan dia harus ngeliat bagaimana meninjau vaksinasi di Blitar gitu loh. Emang sekarang zaman batu kita nggak bisa ngeliat yang diunjung sana. Ntar kalau nyuruh-nyuruh doang, disangka AFK kayak yang lono. Iya, maksud gue Pak Jokowi juga kan bisa aktif. Tapi lewat ke jaring tuh bisa gitu loh. Tapi nggak gitu juga Ciji. Meninjau langsung tuh lebih enak. Kita kan bergobrol langsung. Ngeliat. Nah sekarang meninjau langsung, tapi orang yang ngangkat kayak gitu langsung diamankan. Ini kan kalau menurut gue pihak polisi terlalu terburu-buru mengamankan pihak tersebut. Tapi kan udah dipulangkan kan beritanya? Udah dipulangkan. Tapi itu kan orang dia pengen apa? Memberitahu jeritan hati rakyat gitu. Jadi lo mau apa sekarang di sini? Gue pengen pakannya. Diturunkan harga. Emang lo doang yang bisa. Gue tetap shock tadi. Kaget gue. Pak Jokowi mungkin bisa tuh minta tolong tuh langsung. Kalau misalkan ngeliat kayak gitu. Sama sekretarisnya dia atau ajudannya? Lagian kenapa ya? Polisinya tuh nggak langsung ngasih tau. Pak ini ada orang yang kayak gini. Ini Pak Jokowi ngasih tau juga koordinasi langsung. Masa nggak sempet? Pak Jokowi kan sibuk ih. Sosok pemimpin. Yang memang merakyat. Tapi kok dia mendiamkan gitu. Sampai dia dimasukin ke mobil polisi itu menurut gue sudah merupakan suatu penahanan. Enggak sih pengamanan doang. Itu gue penahanan. Kalau diamankan gini dim. Kayak gini. Eh jangan ada yang gangguin bapak itu ya. Nanti kita lihat. Kita lihat situasinya. Kalau misalkan ricu baru kita amankan. Gitu. Kalau itu mah langsung ditahan. Langsung. Apa kayak gitu? Enggak gue mungkin polisi takut terjadinya keributan. Itu aja sih. Itu doang sih. Ya kita harus melihat baiknya positif. Positivity-nya. Pokoknya kita sebenarnya secara positif tentang suatu hal gitu loh. Jangan selalu dianggap negatif. Mungkin Pak polisi lagi pengen nggak mau ada keributan dulu. Karena takutnya Pak Jokowi diserang lagi gitu loh. Dan mungkin ini kan bisa disampaikan aspirasi ini nanti mungkin via apaan. Nah kalau misalkan dia bisa melakukan hal itu ya. Ke Bupati langsung ya kan. Harusnya tuh Bupati langsung menanggapi. Nah ini berarti yang salah Pemdanya dulu. Lu nyalahin Pemda lu. Merani-meraninya lu. Merani-meraninya lu. Berarti dia sampe minta ke Pak Jokowi. Berarti harusnya dia ke Pemda dulu. Berarti Pemdanya nggak nanggepin. Gitu. Gua mas picel sama lu di sumpah. Lu memang giri opini-nya mulu loh. Mungkin ya ke Pemda koordinasinya nggak secepat kalo dia sampe ke Pak Jokowi langsung. Mungkin seperti itu. Mungkin sih. Maksudnya dia langsung ya. Ini kan kemungkinan-kemungkinan. Bagaimana anda ini ya. Tapi nggak begini-gini juga. Mungkin mau dia ajak main Mobile Legends kali. Tapi ada nih satu. Gua cerita-cerita sama temen gua gitu kan. Ada apa? Dampaknya itu nanti takutnya. Itu orang-orang terprovokasi kan. Jadi itu segera diamankan. Agar tidak menembelkan huru-hara atau yang segala macemnya. Tuh tau. Tapi kan maksud gue. Nggak bisa dong dengan cara kayak gitu. Kenapa sih langsung direbut? Ya emang caranya seperti itu. Mungkin harus. Sige polisi. Mural juga. Kagak ngapa-ngapain. Mural tuh. Bahkan mural doang. Kagak ngapa-ngapain itu. Iya kan tapi kan itu tembok orang. Kurang bagus aja mungkin. Muralnya kurang bagus mungkin. Kita besok bikin tembok yang gede dah. Kalau misalnya menjadi orang kaya. Makanya kalau bikin sesuatu tuh. Kalau poster nih. Ya kan lu bikin cetak sendiri. Iya. Kertasnya gitu loh. Tapi menurut lu gini. Bikin tembok dulu. Terus baru bikin itu lagi. Ya pokoknya gini. Ini kan udah rame. Menurut lu. Iya. Orang apa? Aspirasi orang ini bakal didengerin. Apa nggak sama pemerintah? Ya kalau udah viral kayak gini. Pasti didengerin lah. Pasti. Nggak pasti juga. Iya. Padis Dono aja udah sampai kewilter. RUU KPK aja. Yang orangnya banyak banget. Kagak didenger. Ya gimana mau didenger? Orang. Nah coba udahlah sampai segitu aja ya teman-teman. Coba ya netizen. Coba dengarkan. Coba netizen berpikir. Coba berikan kami komentar. Berikan kami opini. Bagaimana tangkapan kalian. Menurut kalian apakah pantas orang itu ditahan? Atau diamankan? Ya apakah orang itu sebenarnya sudah melakukan cara terbaik gitu loh. Apa yang seharusnya Pak Jokowi lakukan di saat keadaan seperti itu? Nah itu betul. Udah lah pokoknya segitu aja. Dia tetap bagi gue adalah. Jangan lupa prokes gitu aja. Yang penting pihak kepolisian harus tahu hak-hak orang. Harus tahu cara mengamankan yang baik. Tidak reprensif gitu doang sih gue. Bener. Holy Wings. Kata Pak Anies suruh sampai pandemi selesai. Alhamdulillah. Holy Wings. Anda mantap. Mendingan jualan vaksin. Oke. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Saudara kalian Pak Jokowi. Kepa polisinya nangkep si bapak tadi. Dan ke Pak Fadlison, ke Pak Revli Harun, ke Pak Deddy Kurnia. Supaya mereka tahu bahwa hari ini kita lagi ngomongin dengan kalian nih. Sub indo by broth3rmax